Arkadashlar, Merhaba! Di video sebelumnya, aku ngajak kalian masuk ke tempat-tempat bersejarah di bukota pertama Ottoman Kota Bursa. Di sana, aku ngajak kalian lihat kuburan pendiri dinasti Ottoman yang masih setia dijaga sama tentara besar agama Ottoman. Masuk ke masjid yang di tengahnya ada kolamnya dan ada ceritanya sendiri lho. Naik ke atas benteng Bursa dan lihat pemandangan indah Kota Bursa dari sana. Dan di video kali ini, aku bakal lanjut tripku ke 3 destinasi selanjutnya. Sekarang aku lagi ada di Muradi Kuliesi di Kota Bursa. Nah, dulunya tempat ini digunakan sebagai pusat madrasah ya, pusat sekolah gitu. Tapi sekarang, ini udah dialifungsikan menjadi tempat kuburan para tokoh-tokoh yang ada di zaman Ottoman. Juga di sini terdapat kuburan dari Sultan Murad II ya. Aku melihat kunikan ya di kuburannya Sultan Murad II. Biasanya kalau Sultan-Sultan itu, kuburannya itu ditutupin pakai peti besar gitu ya. Dan di atasnya itu dikasih sorban gitu. Cuma ini adalah kuburan Sultan pertama yang aku lihat, dia itu nggak ditutupin pakai peti dan nggak ditaruh sorban di atasnya. Yang namanya kuburannya tetap kuburan ya guys. Aku sebenarnya agak-agak bukan takut sih. Kayak kakit gitu kalau misalnya nggak denger suara. Terus kayak, oh my God, ada apa itu? Apakah ada orang yang sedang memperhatikanku? Agak serem ya guys. Oke, jadi sekarang aku ada di tempat pemakaman tokoh-tokoh ulama zaman dulu ya, zaman Ottoman. Dan ternyata aku baru pelajari di setiap batu nisan, itu ada maknanya masing-masing guys. Jadi dulu zaman Ottoman itu, mereka nandain kuburannya itu sesuai dengan profesi mereka selama hidupnya ya. Misalnya nih kayak gini nih, ini batu nisan yang gede, yang kuburannya punya kayak gini atasnya. Berarti dia semasa hidupnya adalah keluarga kerajaan atau dia pejabat zaman Ottoman. Nah ini misalnya guys, contoh kuburan ini di depan aku. Kuburan yang mempunyai simbol topi seperti ini di atasnya. Dulunya dia adalah tokoh sufi ya. Ini banyak banget ya. Mereka ngasih simbolnya masing-masing gitu di atas batu nisan mereka. Sekarang aku udah ada di salah satu reruntuhan dari Benteng Bursa. Ini reruntuhannya namanya Zindan Kape ya. Nah kenapa namanya Zindan Kape? Karena gerbang yang barusan aku masukin ini namanya Zindan Kape. Dan Zindan Kape ini dulu digunakan untuk orang-orang yang mau keluar masuk nih. Untuk aktivitas pergi ke pasar, ke Gunung Uluda yang ada di sebelah sana. Dan ini adalah bagian belakang dari Benteng Bursa. Nah teman-teman semua, ternyata di tempat ini ada museumnya. Plus kita bisa naik ke atas Bentengnya. Sembari kita lihat pemandangan yang sangat indah nanti dari atas. Sembari kita lihat pemandb worldtv. Sembari kita lihat pahaya jelati sudah keывkat. Sembari kita lihat pahaya jelati sudah keタ że panik, LEYISAL�U ini sergi 2004 k 43. sembari kita lihat pahaya jelati sudah ke Маль Really Dohage atauvetivadi terkini sergi lembari kita buat ke오ja. Sembari kita beri Universiti Challenge Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gila guys sumpah aku masuk sini Rasanya udah kayak masuk rumah angker Ini kenapa dia beda sendiri Kenapa dia beda sendiri Kenapa dia beda sendiri dan kenapa dicahayain Kenapa ada tulisan disini Gila aku rasanya kayak Masuk ke dalam dunia tepat-teki gitu loh Serem banget sumpah Guys sumpah ini bagus banget Di belakang aku ini ada bukit-bukit Yang atasnya ini rumah-rumah keluarga Dan disebelah sana ada Uluda Gak ada duanya sih pemandangan disini Gak ada duanya sih pemandangan disini Dan buat destinasi terakhir, aku bawa kalian ke Museum Wayang Kulit Turki Permainan wayang kulit ini namanya Karagus dan Hajifat Permainan ini sudah ada sejak abad ke-15 Masehi Dan dimainkan dengan pantulan cahaya yang diiringi dengan alat musik tradisional Turki Ada banyak pendapat asal-usul wayang kulit di Turki ini ya guys Pendapat pertama, setelah Sultan Selim merebut Mesir pada tahun 1517 Ia menyaksikan permainan wayang kulit di sana dan ia sangat menyukainya Lalu ia membawa seniman wayang tersebut ke Istanbul untuk melestarikan wayang kulit ini di Istanbul Pendapat kedua, permainan ini dibawa oleh orang-orang Yahudi dari Spanyol dan Portugal Pendapat ketiga, permainan ini dibawa ke Turki oleh imigran dari Kepalawan Jawa dan India Dan jadi cikal bakal permainan ini Pendapat keempat, dulu bangsa Turki membawa permainan ini dari daratan Cina ketika mereka berimigrasi ke Anatolia Ternyata aku nemuin wayang kulit Indonesia guys, wah gila di Museum Turki Ini guys, ini guys, ini wayang kulit guys, it's been honor guys Wah, ini bukan cuma di Turki dan di Indonesia doang Ini ada banyak juga ya boneka-boneka papet kayak gini Dan ini menyebar di seluruh dunia, ini ada di Uzbekistan Ini Rusia, terus ini juga Uzbekistan sama, Uzbekistan Terus ini di Arab nih kayak gini Iran kayak gini bonekanya Di Italia, ini mirip kayak Joker nih guys, agak-agak creepy-creepy gitu sih Ini juga di Italia Banyak banget ya ini di Romania, wah ini di Romania lebih creepy lagi guys Ini ada di Azerbaijan, di Polandia, bonekanya Ini di Italia, gila di Italia tuh serem-serem ya Aku gak tau kenapa serem-serem ya, mungkin mereka punya filosofinya sendiri ya Permainan boneka ini Gimana guys, gak nyangka kan wayang kulit juga ada di Turki Nah di part selanjutnya, aku mau bawa kalian ke desa Ottoman guys Desa ini udah ada sejak 700 tahun yang lalu Dan aku mau bawa kalian keliling desa itu Sekalian nyobain makanan yang ada di sana nih Wah Semoga kalian menikmati perjalananku See you in the next video And as always, gurusyurus Sub indo by broth3rmax